Pemirsa Razia Parkir Liar di Kalidres Jakarta Barat mendapat perlawanan dari sekelompok orang yang diduga juru parkir liar. Mereka menolak ditertibkan sambil mengacungkan senjata tajam. Cekcok mulut ini seketika terjadi antara petugas gabungan Surin Hub Jakarta Barat bersama TNI Polri dengan sekelompok juru parkir liar di kawasan dan mogot mall Kalidres Jakarta Barat. Para juru parkir liar ini melawan, menolak operasi parkir liar yang digelar petugas gabungan. Bahkan salah satu juru parkir liar mengeluarkan dan mengacungkan senjata tajam jenis celurit untuk melawan petugas. Sontak pelaku langsung dilumpuhkan dan diamankan dari lokasi. Sebelumnya petugas kerap mengimbau dan menertibkan lokasi. Namun juru parkir liar terlihat masih membandal melakukan parkir liar yang telah mengganggu arus lalu lintas. Entah kenapa terjadi emosi sehingga terjadi dorong-mendorong dan salah satu dari juru parkir liar itu mengeluarkan senjata tajam berupa celurit. Untuk itu dihalau oleh teman kita dari Indonesia juga dan Mota Sudin direbut senjata tersebut dan kemudian diamankan orang tersebut oleh propos ya. Usai kejadian ini petugas tetap mengangkut 8 unit sepeda motor yang terparkir di lokasi tanpa didatangi pemiliknya. Agar tak kembali dijadikan lokasi parkir liar, petugas pun memasang sejumlah beton barier di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!